Hai selamat pagi, selamat datang di video kita pagi ini, hari ini. Teman-teman, hari ini saya ingin sharing satu hal yang sangat-sangat menarik, yaitu tentang 5 disfungsi yang terjadi ketika Anda membangun sebuah tim. Banyak dari kita ingin memiliki tim yang sehat, tim yang solid, tim yang berkualitas. Tapi yang jadi masalah adalah banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tim kita sedang mengalami disfungsi. Disfungsi tim adalah ketika karyawan kita tidak mencapai target dan hasil yang kita inginkan. Penyebab disfungsi tim salah satunya adalah karena pembiaran. Ada satu coach yang menarik, kenapa tim ini penting? Kalau Anda ingin menang, Anda butuh talenta. Tapi kalau Anda ingin memenangkan sebuah kompetisi, sebuah turnamen, Anda butuh tim yang kuat. Talenta bisa meningkatkan omset, tetapi untuk membuat target tercapai, Anda butuh teamwork. Nah, teman-teman, apa sih yang menyebabkan karyawan tidak produktif? Yang membuat mereka tidak produktif ada 5 yang disebut disfungsi tim. So, kita bahas satu-satu. Ada sebuah pernyataan yang cukup menarik, dimana Stephen Coffey menuliskan tentang the speed of trust. The speed of trust. Yang beliau ceritakan adalah bahwa karyawan yang tidak produktif, salah satu problem terbesarnya adalah tidak percaya pada management, tidak percaya pada leadernya. So, the absence of trust adalah tanda dysfunction yang pertama. The absence of trust. Kehilangan rasa percaya. So, kalau gitu apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya adalah selalu menyampaikan kabar buruk, tidak mau kelihatan jelek, selalu menutup-nutupi masalah, dan akhirnya membuat masalah itu menjadi besar pada saat sudah membesar, sudah serius, baru ketahuan. Itu adalah ciri yang pertama. Ciri yang kedua, yang menjadi masalah dalam tim adalah ketika terjadi yang disebut konflik, dan konflik itu selalu dihindari. ketika orang mulai menghindari konflik, berarti kita sedang mencari yang disebut keharmonisan palsu. Jadi harmonisnya palsu. Ingin mencari keharmonisan, tapi sebetulnya ini adalah keharmonisan yang palsu. Kenapa? Karena takut kalau terjadi benturan. Takut kalau terjadi konflik yang tidak diinginkan. konflik adalah hal yang baik. Tetapi menghindari konflik akan jadi masalah. Contohnya, ada atasan tidak berani menegur anak buah. Itu berarti sudah dysfunction. Misalnya contoh lain, saya tidak mau komunikasi dengan departemen lain karena males ngomong, males konflik, saya males debat, saya males argumen lah sama dia. Udahlah, dia maunya apa? Saya ngikutin aja. Itu sudah dysfunction. Nah, dysfunction yang ketiga adalah ketika diberi tanggung jawab orang menghindar. Jadi misalnya contohnya, nggak mau ada komitmen. Maunya, udah deh, kamu aja yang kerjain deh. Saya nonton aja. Kalau ada pekerjaan baru, ada tugas baru, tidak mau ada komitmen yang lebih serius. Saya begini-begini aja. Saya nggak mau terlalu terlibat banyak deh di perusahaan. Udah kamu aja, saya nggak enak. Terlalu banyak orang yang menghindari komitmen, juga dysfunction. Ini sudah yang ketiga. Dysfunction yang keempat adalah ketika orang tidak mau atau tidak bisa diminta pertanggung jawaban. Lack of accountability. Lack of accountability adalah orang yang menghindari tanggung jawab, menghindari tanggung jawab dengan cara cari alasan. Ya, kemudian menciptakan skenario untuk bisa mengatakan bahwa ini bukan salah saya. Menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, akhirnya tidak ada accountability. Tidak bisa dipertanggung jawabkan. Ini yang keempat. Tapi yang kelima, ada yang sangat-sangat penting yaitu tidak memperhatikan hasil. Ada insentif, tidak berprestasi. Tidak ada insentif, tidak berprestasi. Dikasih hukuman, tidak takut. Dikasih ancaman, tidak takut. Jadi tidak takut dengan konsekuensi, karena mereka tidak perhatian dengan hasil. Nah, teman-teman, jika hal-hal ini terjadi, berarti kita sedang mengalami yang namanya dysfunction team. Next video, saya akan membahas mengenai target Anda sebagai leader, Anda harus memiliki tim yang berkualitas. Tetapi tim yang berkualitas itu seperti apa? Apa yang bisa Anda lakukan untuk menciptakan tim yang berkualitas? Kita akan bahas di video selanjutnya. Salam pencerahan!